Intro Kasus perampasan 2 unit mobil operasional PT ADS yang dilakukan polisi sudah memasuki tahap penetapan para tersangka Kasat reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febriantara selasa siang mengatakan penyidiknya sudah menetapkan 5 orang tersangka 1 dari 5 tersangka kasus perampasan mobil PT ADS ini ternyata wanita asal Karimun bernama Supi 4 tersangka lainnya yakni Budi, Jemsen, Roy, dan Stepanus yang merupakan warga Batam Tersangkanya yang pertama ada saudara Supi itu perempuan kemudian saudara Budi Warga mana bang Supi? Supi orang Tebing, Karimun kemudian Budi orang Batam kemudian 3 lagi Jemsen itu orang Batam Roy orang Batam kemudian satu lagi si Stefanus orang Batam juga Jemsen, Roy, dan Stepanus apakah merupakan debt collector atau seperti itu? Ya sampai saat ini kita belum bisa untuk buktikan dia selaku debt collector atau bukan yang jelas dari pihaknya menyatakan bahwasannya yang bersangkutan itu ada modal di dalamnya Tersangka Stepanus sendiri mengakui keterlibatan dirinya dalam kasus ini karena diminta oleh Beni yang diakuinya sebagai abang kandung Seperti diberitakan sebelumnya, dua unit mobil dan ratusan kunci duplikat milik PT ADS yang diambil paksa oleh lima tersangka ditemukan polisi di sebuah rumah di kawasan alur Jongkong, Tebing, Karimun Dari Karimun, Iwan Mohan, Tim Ainews, melaporkan